hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serang kita unboxing eh laptop model ini kita langsung buka aja ini ada mas banca jurnya karena barang pecah belak kita simpel aja ini jadi tidak terlalu datang ke pokoknya oke oke ini ini kartusnya eh baiknya oke baiknya kita bisa buka bentuknya seperti apa ini ada lantai jadi kita langsung protek aja oke oke ini kita langsung ke kartus ya oke ini ini del is ispiron 5410 2 in 1 silver i7 512 RAM nya 16GB terus VGA nya itu 2GB oke jadi kita langsung kita langsung buka aja ini 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 kita di ini ini yang paling atas itu oke kita buka di sini ini apa aja di dalamnya di dalamnya ada charger charger terus kita buka ini ada buat stilus pen nya oke ini udah kita buka kayaknya oke ini stilus pen seperti ini terus ada adaptor nya ini ada oke terus disini ada laptop nya oke laptop terus kayak garasi-garasi gitu atau garasi laptop laptop terus kanjus ini satu registrasi garansi terus ada ini dari spiron cara pemakaiannya satu lagi oh safety regular regular gitu oke udah ada apa-apa kita kita langsung buka aja nih ya laptop nya del espiron harganya sendiri itu 18 juta sekian nanti saya kirim link di deskripsi barangkali ada yang mau beli ini kalau saya sih belinya offline coba kalau teman-teman mau beli online biar gampang lokasinya jauh silahkan oke ini seperti ini ukurannya sekitar sekitar 2 inch oke untuk materialnya itu pokok ya materialnya pokok terus eh kalau dibalik cuma seperti ini simple kecil dia 14 inch terus terus ini ada lubang pembuangannya lubang angin sekaligus kayaknya speakernya terus disini ada jack jack 3,5 eh ada usb terus micro usb micro sd card disini ada hdmi kabel charger indikator baterai terus usb satunya lagi kita type c oke terus kita bisa buka oke bukanya cuma satu tangan bisa nah eh terus disini teman-teman kalau kalian lihat disini ada privasi set privasi camnya jadi kalau semuanya teman-teman takutin di mata-mata bisa dimatiin oke terus ini tampilan depannya seperti ini eh ada oke ada del disini terus ada stiker nvidia sama stiker intel core i7 oke kita coba nyalain aja untuk mempercepat kita ambil ganti posisi untuk nyalainya posisinya disini ya di kanan dekat fingerspin fingerspin kalau belum nyala berarti baterainya kosong karena kemarin kita juga beli dan ternyata baterainya kosong tetap menangis mermuda mermuda bareng gem Uni merah merah oke sebentar kita colokin kalau semuanya colokin ini ya harusnya ini nyala oke ini nyala berarti indikatornya nyala juga oke kita coba nyalain aja selamat menikmati kita nunggu loadingnya oke ini juga ada layar sentuhnya jadi teman-teman akan memudahkan ketika ini bisa layar sentuh kita pilih ini secara looksnya ini gak ada apa gak ada masalah gak ada dead pixel atau apapun karena ini windows 11 biasanya memang dia butuh koneksi internet untuk instalasinya jadi silahkan teman-teman siapin instalasi apa koneksinya sebelum kalian dan install oke ini udah koneksi kita lihat sambil nunggu saya juga mau cek ini del supportnya ini dia biasanya untuk ngecek garansinya untuk garansinya sendiri sih biasanya ini bisa diubah tergantung pembeliannya karena del itu ngitungnya dari pengiriman dari sananya oke oke unit masih garansi meskipun gak satu tahun tapi kita masih bisa perbarui di nanti saat ketika registrasi jadi teman-teman kalau mau lihat gimana caranya menambahkan garansi di del teman-teman silahkan lihat di del teman-teman di del teman-teman di del oke kita save aja disini kita tulis nama di face nya bebas agak kalau ke del nya agak ini ya agak gak jelas ya oke bagus deh jadi kalau semuanya gak terlalu jelas kalau semuanya ada apa apakah gak kelihatan bagus oke ini ada dari regulatory model blablabla oke nah ini ketika instalasi Windows 11 teman-teman akan otomatis instalasi Office 365 nya nah teman-teman silahkan buat atau kalau semuanya teman-teman punya itu bisa dimasukan disini atau kalau teman-teman lebih mudah itu lebih mudah itu membuat baru karena kalau semuanya teman-teman udah buat dan tertaut dengan akun Office lain itu enggak masalah gak ada masalah karena akun tertaut jadi lebih simpelan bikin baru terima kasih 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 Oke, kesepannya. Oke, kesepannya. Oke, kita masukin data-data yang dibutuhkan. Oke. 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 Terus. Oke. Oke. Terus kita skip aja. Oke. 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 Kita masukin pinnya. Oke. Sudah masukin pin. Oke. Kita next aja. Tunggu sampai selesai. Setelah itu kita set. Tap terus tunggu. Seharusnya sih. Nyal skip. Oke. Oke. Kita next aja. Kita go in. Oke. Setelah juga. Setelah juga. Supaya garansinya. Otomatis. Terlalu verified. Jadi nanti akan otomatis. Karena garansinya itu otomatis dari aktifasi laptopnya. Ya. Itu. Nanti otomatis. Oke. Tunggu sampai. Next sec. Close to. Exponuanya. Tunggu. Pass. Ok. Oke, kita tunggu Tunggu Make next A few minutes Kita tunggu sebentar aja Oke Ini sudah terinstalasi Terus kifos Rivernya juga udah Ini nih Minta install Kita installnya nanti aja Kita cek di office-nya Karena office-nya belum otomatis Aktifasi ya Kita tunggu dulu sebentar Agak loading ya biasanya Ini statusnya kan belum sign in Jadi klik account Kita sign in Oke Oke Kita udah sign in Menggunakan akun tadi Tinggal kita update Oke Oke disini Kita update Untuk aktifasinya Disini Confirm your setting Office home and student 2021 Dengan akun Blah-blah-blah Oke aja Kita next Rose confirm Rose confirm Oke Get started Oke Start Set Download Oke disini Product Information Microsoft Office Home and student 2021 This is content Blah-blah-blah Oke Ini sudah Terkonfirm Cuma kita mau update juga Selanjutnya Kita mau lihat fungsi lain Jadi disini Di Apa Di Dirt ini Itu Punya Punya Light Backlight Keyboard Jadi dia Bisa nyala Bisa mati Untuk Nyalanya sendiri Itu tekan F5 Kalau mau matiin F5 juga Ini mati Ini nyala Nyalanya itu Dari kecil Sampai gede Itu ada Oke Kita nyala dikit Nyala pingin Lebih terang Atau mati Oke Karena kondisinya cerah Jadi kita cukup Matiin aja Supaya menghemat Dayanya Terus Selanjutnya Kita Bisa juga Di flip Jadi flip itu Di balik 180 derajat Ini Kita Tarik aja Kayak gini Oke Posisinya Jadi kayak gini Kalau mau kebawah lagi Masih bisa Oke Seperti ini Atau mau kebawah terus Seperti tablet Juga bisa Oke Seperti tablet Oke Kalau kita mau Balikin lagi Bisa juga Hati-hati ya Hati-hati ya Meskipun bisa Semuanya Tetap harus Hati-hati Oke 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 itu Sudah Sudah Terjamin Bahwa ini Bisa di flip Oke Selain itu Kita cek dulu Disini kan Dia katanya Menggunakan Intel E7 Blah-blah-blah Gitu kan Kita cek di task manager Task manager Terus kita Ketikin aja More detail Terus klik di performance Nah Di performance Kita bisa cek CPU CPU-nya 11 Tau 11 TH Gen Intel Aircore TM I7 11 95 G7 F2.90 GHz Ini kita bisa lihat Socketnya 1 Core-nya 4 Logical processor-nya Adalah 8 Ini prosesnya 208 Thread-nya 300 Thread-nya bisa Berubah-ubah Ini tergantung Prosesnya Terus kita cek Memory-nya Memory itu RAM ya Memory-nya Kita bisa cek Memory usage Ini Disini Ada 16GB Terus kita lihat Disnya Disnya Itu terbaca Dis 0 Sama dengan Artan Recolung C Itu menggunakan Harddisk NVMe BC 7 1 NVMe SK Hynix 512 512 GB Dia menggunakan Hynix Oke Ini Wi-Fi-nya Wi-Fi-nya Wi-Fi Wi-Fi 6 AX 201 160 MHZ Terus GPU-nya Karena ini GPU-nya 2 Berarti Menggunakan GPU Intel Intel Iris SE Graphic Dengan GPU Memory-nya Itu 7,9 GB Itu Onboard Menggunakan Penyelahnya Si RAM Terus Kita Set di GPU Satunya Tadi GPU Punya Intel Iris GPU Satunya Itu Dia Menggunakan NVIDIA GeForce MX350 Dengan 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 Dedicated Memory-nya 2,9 Gb Tidak terlalu Kelihatan Tapi Saya Bacain Sorry Karena disini Dekat kereta Jadi Bunyi keretanya Keras banget Terus GPU Memory-nya Bisa Dicek Ini 9,9 GB Terus Share GPU Memory-nya 7,9 GB Oke Itu Aja Unboxing Dari Saya Semoga Membantu Teman-teman Untuk Mencari Preferensi Terkait Laptop 2-in-1 Yang worth it Di Tahun ini Semoga Membantu Dari Saya Sekian Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Share Oh iya Subscribe Juga Jangan Lupa Agar Saya Bisa Selalu Update Terkait Dengan Produk-produk Teknologi Khususnya Tentang Laptop Dan lain-lain Oke Terima kasih Semuanya Dari saya Selamat Sore Karena Sekarang Sore Kalau Semuanya Besok Pagi Selamat Pagi Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih